Intro Kenapa ya Candi Borobudur tidak lagi disebut sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia? Dulu kita sering mendengar soal Candi Borobudur menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia Tapi ternyata kini Candi Borobudur tidak lagi disebut sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia tersebut Sebagai informasi, tujuh keajaiban dunia digagas oleh New Open World Corporation dari Swiss pada tahun 2000 Pengagasan ini bertujuan untuk menggantikan daftar tujuh keajaiban dunia yang disusun pada abad kedua sebelum masehi Dan disitu hanya piramida Giza di Mesir yang diakui Nah Candi Borobudur pernah masuk dalam nominasi bersama dengan sawah terasering Tegelalang yang ada di Bali Tapi pada tahun 2004 Candi Borobudur dan terasering Tegelalang di Bali tidak lolos sebagai 21 finalis teratas nominasi tujuh keajaiban dunia Tapi walaupun Candi Borobudur tidak masuk sebagai tujuh keajaiban dunia Candi Borobudur diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia Dan menjadi situs budaya pertama Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut pada tahun 1991 UNESCO menetapkan Borobudur karena menilai dari sisi seni, arsitektur, dan penggambaran konsep budis mencapai mirwarna yang luar biasa Inilah fakta menarik dari Candi Borobudur Yang pertama Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga 9 Yang dibangun dengan membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun Yang kedua ditemukan oleh gubernur jeneral asal Inggris yakni Thomas Stanford Raffles di tahun 1814 Yang ketiga dibangun dengan 2 juta balok vulkanik Yang keempat sempat ingin dibongkar untuk disimpan di dalam museum Yang kelima relief pada Candi Borobudur bercerita tentang kehidupan Buddha Yang keenam Candi Borobudur diperbaiki sebanyak 2 kali agar bagian-bagian yang rusak bisa kembali bagus Yang ketujuh sebagai tempat wisata ziarah bagi umat Buddha Yang kedelapan sempat dibong di tahun 1985 dan juga terkena bencana alam Yang kesembilan pernah rusak parah akibat letusan gunung berapi pada tahun 2010 Dan yang terakhir artefak pada Candi Borobudur tersebar di beberapa museum di seluruh dunia yakni di Paris, Kuala Lumpur, dan juga Taipei Tumpukan batu tersusun rapi di atas area seluas 15.000 meter persegi Menjulang tinggi hingga 10 tingkat Ibarat sebuah bangunan dari Lego Balok-balok batu ini saling mengait Meski tanpa bahan perkat sama sekali Berdiri tegak di sebuah desa bernama Borobudur Wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Candi Borobudur diperkirakan telah ada sejak tahun 824 Masehi Dibangun ketika pengaruh Buddha Mahayana masih berjaya di Kerajaan Mataram Kuno Pada masa dinasti Shilendra, saat Raja Samara tungga berkuasa Pada abad keemasannya, Candi Megah ini menjadi tujuan para penziarah dari seluruh penjuru dunia Mulai dari negeri Tiongkok, India, hingga Kamboja Namun seiring berubahnya zaman, pamor Candi ini semakin memudah Mulai jarang dikunjungi dan menjadi tak terawat Bangunan ini bahkan kehilangan rupa aslinya Akibat bencana alam yang mendera Candi Borobudur terabaikan selama berabad-abad lamanya Hingga pada tahun 1814 Seorang berkebangsaan Inggris bernama Sir Thomas Stamford Raffles Yang menjadi gubernur India Belanda Mendapat kabar mengenai penemuan sebuah monumen besar Di sebuah hutan di bagian tengah Pulau Jawa Meski hanya berhasil membersihkan sebagian bagian Candi Nama Sir Thomas Stamford Raffles Tercatat dalam sejarah sebagai penemu Candi Borobudur yang pernah hilang Ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Inggris di India Belanda pada tahun 1816 Perhatian terhadap Candi Borobudur kembali mereduh Selama hampir 100 tahun kemudian Hanya beberapa penelitian saja yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Sedangkan yang marah terjadi adalah penjarahan Bagian-bagian Candi diprepeli dan dijadikan koleksi Terutama Kepala Arca Buddha Praktek perdagangan bagian Candi ini melahirkan sebuah usul kontroversial Untuk membongkar Candi Borobudur secara keseluruhan Dan memindahkan relief-relifnya ke museum Namun seorang arkeolog asal Belanda, Grenfell, menentang usulan itu Ia berusaha mempertahankan agar bangunan ini tetap utuh Meski praktek pencurian masih terus terjadi Hingga suatu ketika, ketika masyarakat arkeolog di Yogyakarta Izi Erman menemukan bagian kaki yang tersembunyi dari Candi Borobudur Penemuan yang mendorong pemerintah kolonial Hindia Belanda Mengambil langkah untuk tetap melestarikan bangunan Candi Borobudur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!